Selain di pelabuhan LL ASDP, lonjakan penumpang arus balik juga terjadi pada H4 lebaran di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Bahkan peningkatan penumpang telah terjadi pada H3 lebaran. Hal ini dibenarkan langsung oleh Koordinator Penyeberangan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi Iskandar Muda Siregar. H4 lebaran ini mayoritas penumpang masih diprediksi oleh masyarakat yang ingin menuju Batam dari Kuala Tungkal. Sedangkan untuk kendaraan pribadi seperti mobil maupun motor belum terlihat ramai. Karena akan diprediksi ramai yakni H6 dan H7 lebaran, sebab saat ini puncak arus balik menuju Batam. Koordinator Penyeberangan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi, menjelaskan, lonjakan penumpang khusus orang telah terjadi sejak kemarin atau H3 lebaran, sedangkan penumpang yang datang dari Batam belum terlihat ramai. Sebab rata-rata saat ini penumpang dari Tungkal menuju Batam yang mulai terjadi lonjakan penumpang. Meski terjadi lonjakan, namun untuk kapal penyeberangan Roro Kuala Tungkal selalu stand by dan tersedia melayani penumpang yang ingin berangkat, baik dari Kuala Tungkal menuju Batam dan dari Batam menuju Kuala Tungkal. Untuk lonjakan penumpang harus balik, terjadi di Aplus 5 lebaran, dan mulai terjadi lonjakan untuk penumpang. Untuk sementara ini terjadi lonjakan penumpang, kalau untuk orang pribadi belum terjadi. Terlihat untuk hari ini, untuk perangkatan hari ini dari Kuala Tungkal menuju Batam, baru 6 jenit. Sementara agen pelayaran di Pelabuhan Roro, Sunam mengatakan, jika sejak H3 hingga H4 lebaran ini, lonjakan penumpang harus balik mulai terjadi. Bahkan peningkatan mencapai 50% dan lonjakan penumpang akan kembali terjadi hingga 3 hari ke depan. Kalau kita memang untuk penumpang, kita di kapasitas penumpang itu 180. Nah, 180 nanti ada dispensiasi penumpang dari pihak BPTG. Kita nunggu juga, ini penumpang sudah mulai 3-3, ini sudah 180. Nah, kita tinggal nunggu untuk perpaksaan BPTG yang ngasih dispensiasi penumpang. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.